Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi menanggapi soal gundukan tanah galian pengerjaan proyek yang berada di sejumlah ruas jalan Kota Jambi. Dalam hal itu, anggota DPRD meminta agar galian tersebut segera diperbaiki dan dikembalikan seperti semula karena dapat merugikan dan membahayakan masyarakat, terutama pengguna jalan. Saat ini, sejumlah ruas bahu jalan di Kota Jambi tampak tengah dilakukan penggalian oleh sejumlah pekerja proyek. Berbagai macam pekerjaan seperti perbaikan drainase, pemasangan pipa, pendistribusian air, dan lain sebagainya. Gundukan-gundukan ini terlihat menutup akses pejalan kaki serta mengganggu pengguna jalan dengan adanya pengerjaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Muhammad Yassir, mengatakan penggalian tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Dirinya juga mengimbau kepala kontraktor untuk segera memperbaiki atau mengembalikan seperti semula gundukan tanah tersebut apabila pengerjaan telah selesai, karena gundukan itu dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Sebenarnya, proses jalan ini kita, dia risiko pekerjaan dia. Dan mungkin setelah dirusaknya jalan, kita akan melakukan kontraktor. Sebenarnya, baik tanah segera yang menggunakan apa yang sudah tidak dimanfaatkan kembali, segera dibuang oleh pelaksanaan keluarga, karena sebetulnya kita akan menguruskan masyarakat oleh imunan, kita akan melakukan terjenak air, berkendala, emas, rumah, warga, dan terkendala, kita akan melakukan terjenak air, berkendala dan memperbaiki atau mengembalikan kembali. Lili Skarlina, Cik TV, Pelaburkan.